Halo teman-teman apa kabar semua jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya dimana saya mengupload video tentang PLTS yang ada di rumah saya yaitu sistem terbaru yaitu off-grid jadi memang sekarang sudah berjalan ya walaupun memang belum maksimal gitu kenapa belum maksimal karena nanti mungkin saya akan jelaskan kenapa belum maksimal jadi paling tidak sistem ini sudah berjalan sudah bisa melakukan penghematan listrik ya sudah bisa menyuplai energi untuk kebutuhan rumah sehari-hari yuk bagaimana videonya pokoknya simak terus Oke teman-teman jadi saya akan menjelaskan sedikit aja lanjutan dari instalasi saya kemarin dimana untuk MPPT nya kita belum install kemarin ya ini juga fondate ini belum terpasang sekarang sudah terpasang mungkin nanti akan saya tunjukkan lebih dekat ya terus monitoringnya sementara saya menggunakan MT50 ya ini yang kebanyakan kita pakai kebanyakan ya pengguna everver rata-rata menggunakan monitoring seperti ini gitu walaupun nanti saya akan menggunakan monitoring dengan berbasis menggunakan cloud ya atau wifi adapter seperti ini mungkin akan saya jelaskan nanti secara settingnya secara konfigurasinya seperti apa di video berikutnya jadi MPPT ini sudah saya sambung sudah saya connect begitu pun inverternya ini jalur-jalurnya sudah saya siapkan ini juga untuk DC breakernya saya menggunakan kapasitas 125 ampere gitu jadi kalau untuk ini kebetulan DC connecting pv-nya masih menggunakan yang lama ini untuk satu string ya dan ini resternya juga masih ditaruh di sini ya belum di sebenarnya belum diinstal baru dipasang aja masih menunggu box pv combiner nya yang terbaru supaya dua string yang terinstal di atap rumah saya yang masing-masing 1000 WP satu lagi 1050 bisa dikoneksikan secara paralel sehingga bisa mencukupi kebutuhan energi yang ada di rumah saya oke mungkin lebih jelasnya saya akan tunjukkan kepada kalian sedikit bagaimana PLTC ini sudah bisa berjalan ini walaupun belum maksimal ya oke teman-teman ini mulai dari pv combiner nya saya masih pilih combiner ya DC connecting ini dari pv-nya ini masih seperti ini nanti masih belum disambung lagi satu string nunggu box nya karena walaupun ini bisa tapi ini nggak bisa diaktifin ya apa untuk resternya cara ini untuk eh apa namanya adip device monitoringnya melakukan mt50 nah sekarang di charging di ampere nya di 12 ampere ya dari pv-nya 6 ampere nah harus yang sedang berjalan untuk mencarging baterai nah ini baterai nya ada dua bank masing-masing 80 ampere hour ya Nah ini DC connectingnya saya menggunakan sementara ini ya ah yang 125 ampere ini sebenernya baru buat nyalain ini aja nih apa namanya eh resistor gitu ya supaya tidak terjadi lonjakan jadi yang bagus untuk DC connecting untuk baterai itu bagusnya jenisnya bertipe MCCB ya mungkin akan saya bahas selanjutnya nanti jenisnya MCCB itu lebih bagus ketimbang yang seperti ini karena dia lebih sensitif lebih proper juga untuk arus-arus besar ya ini untuk eh eh SCC nya menggunakan tipe MPPT ini 80 ampere di saya sudah jelaskan ya itu ada siluet begini ya nah tegangannya 49 volt ya seperti seperti sama disini ya 12 ampere sekarang eh lalu ini saya pasti menggunakan apa namanya PLN gitu karena kalau saya buat video ini kipasnya bersih banget jadi saya matiin dulu mungkin ini ada penambahan disini untuk ini mengaktifkan inverter on inverter ini untuk saklar manual antara PLN sama PLN sama LTS-PLTS ke arah sana gitu jadi memang saya nggak mau terlalu banyak switch ya disini ya pengen kelihatan apa namanya lebih bersih aja gitu disini gak kebanyakan tombol jadi saya umpetin tombolnya disini ini coba aja kita nyalain untuk temen-temen bisa tahu ya kita ownin aja disini nah bunyi kan bunyi kontaktornya nah kipas auto running running pasti tegangan juga akan turun kan nih di 40 berapa sekarang begitu ada beban 48,5 ya baterai sekitar mungkin 40 persen gitu ya kira-kira seperti itu teman-teman jadi mungkin kemarin ada yang nanya ini baterainya baterainya radar 80 ampere hour 2 bank terus ini lagi saya koneksi koneksi juga ke ke PC ya ini lagi ada lagi monitoring juga disini ya bagaimana ini balancing terjadi setiap detiknya ya di sini ada keterangan nah mana nih jadi yang ungu ini tegangan terendah yang eh ya yang ungu tegangan terendah yang merah tegangan tertinggi ini totalnya di 48,4 ya rata-rata di karena lipo 4 ya lfp di 3,2 ya maksimal di 3,32 average ini rata-rata selisihnya ini cukup bagus ya jadi balancingnya di 0,0 gitu makin kecil ini makin bagus berarti sama rata ya ini currentnya yang dikeluarkan 1,7 ini karena baru satu banknya yang kita kontrol harusnya di hubungi lagi disini di menggunakan kabelan gitu ya atau RS485 ke sini supaya bisa kita kontrol juga yang satunya jadi seperti ini dibagi dua ya nah ini 0,8 nih fluktuatif ya karena ini lagi lagi nyuci ya mas ya lagi nyuci ya bunda oh iya ingin nyuci enggak benar nah ini fluktuatif tergantung beban yang ada di dalam rumah gitu dan modenya sekarang sedang charging nah ini temperaturnya nah ini bisa kalau nggak kalau di proses charging apa di charging apa ini discharge ya nah kapasitasnya bisa di 90 ampere wah nggak tahu juga nih nah nanti ketika discharge discharging itu jadi proses dimana tidak ada charging tapi eh tidak ada charging dari PV tapi kita kuras gitu pengurasan eh baterai begitu ya oke teman-teman kira-kira kayak gitu oke teman-teman untuk kali ini sampai sini dulu videonya bagi kalian yang suka dengan video ini bisa di like video ini dan kalau yang mau tanya seputar PLTS yang berjalan sekarang di rumah saya yaitu PLTS off-grid silahkan ditanyakan di kolom komentar subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan jangan lupa tetap semangat tetap kreatif sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax